Intro 60 personil gabungan yang terbagi ke dalam 3 tim melakukan penertiban alat peragak kampanye yang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Pasaman. 60 personil dibagi ke dalam 3 tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang anggota TNI, 3 orang anggota kepolisian, 1 orang anggota kejaksaan, 3 orang anggota KPU, 4 orang dari anggota bawas dan 6 orang anggota satuan polisi Pamung Praja. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan di Kabupaten Pasaman dibagi ke dalam 3 zona diantaranya tim 1 bertugas di Kecamatan Lubuksikaping dan Kecamatan Bonjol, tim 2 bertugas di Kecamatan Panti dan Padang Gelugur, serta tim 3 bertugas pada Kecamatan Rau dan Kecamatan Rau Selatan. Sebelum pelaksanaan penertiban alat peragak kampanye, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan koordinasi bersama instansi terkait, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati pasaman untuk dapat membuka sendiri alat peragak kampanye yang telah dipasang di beberapa titik di Kabupaten Pasaman. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman, Mesrawati mengatakan pembersihan alat peragak kampanye merupakan upaya untuk menertibkan tahapan kampanye yang telah berjalan. Pada hari pertama penertiban yang dilakukan, ratusan alat peragak dari calon yang telah ditetapkan oleh KPU maupun calon yang batal ikut pilkada telah ditertibkan dan dibawa ke kantor Bawaslu serta kantor Panwascam. Yang kita tetapkan kali ini bukan hanya APK, tapi hasil kesepakatan kita kemarin, aksel rakon kita bersama sekol dan pasangan calon sendiri serta partai politik, bahwa hari ini kita membersihkan itu, apaykah APK atau AP. Ya seluruh yang berbau calon, baik yang sudah ditetapkan jadi calon atau yang tidak jadi mendaftar sebagai calon, itu dibersihkan. Karena APK yang dipasang setelah ini nanti, yang boleh dipasang oleh pasangan calon, yaitu sesuai dengan PKPU, adalah APK yang sudah difasilitasi oleh KPU, yang didaktarkan di syennya KKPU dan dicetak oleh KPU. Bawaslu juga menghimbau kepada pasangan calon bupati maupun gubernur untuk alat peragak kampanye kandidat tidak boleh dipasang pada sembarang tempat. Karena pemasangan alat peragak kampanye telah diatur dalam PKPU nomor 11 tahun 2020, bahwa alat peragak kampanye yang boleh dipasang adalah alat peragak yang dicetak secara resmi oleh KPU, serta dipasang pada lokasi yang telah ditentukan KPU. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Aryohanas, TVRI, Sumatera Barat.